Kabel duka menimpa Maduai United, hal itu buntut dari tragedi yang menimpa pemain asing Maduai United Renan Silva saat berhadapan dengan Persi Kediri di Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar, Bali pada hari Sabtu 5 Maret 2022. Lantaran cedera yang dialami pada laga pekan ke-29 BRI Liga 1 2021-2022 itu, Renan masih belum bisa berlatih sebab dia sedang masa observasi usai mengalami cedera di bagian bahunya atau tulang selangka sebelah kanannya bermasalah. Kepastian cedera itu usai pemain asal berhasil itu dilakukan foto ronsen. Pelatih Maduai United Fabio Leifundes menyampaikan kemungkinan tim yang berjuluk kelas kar sampai kerap ini akan kehilangan Renan hingga akhir musim karena kompetisi hanya menyisakan beberapa pertandingan dan cedera Renan memang masuk kategori ringan, namun tidak bisa dipulihkan dalam waktu yang sangat singkat. Prediksi apsenya Renan pada beberapa laga ke depan itu memaksa juru taktik asal berhasil tersebut mengubah rencana squad yang biasa menghiasi starting eleven, ataupun yang dipersiapkan di bangku cadangan. Kepastian 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 Sementara itu fisioterapi Maduai United Trudu Suseno menyampaikan, belum bisa memastikan atau mengkalkulasi secara medis masa pemulihan Renan. Dia hanya berjanji akan memberikan yang terbaik agar mantan pemain Bayangkar FC itu bisa kembali merumput. Kepastian Kepastian Kepastian